Buat kamu di sini yang punya kafe dan bingung gimana caranya promosiin atau menangkai copywritingnya, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menulis copywriting untuk promosi kafe. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandres, dari Upgraded ID, tempat belajar digital marketing, digital ideologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas copywriting untuk promosi kafe, jadi kalau misalkan kamu di sini punya kafe nih, dan kamu merasa kok kayaknya copywritingnya gitu-gitu aja, nah kita akan bahas, plus ada banyak contoh yang akan kita bisa pelajari. Jadi tanpa basa-basi laki, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Nah, di sini teman-teman agak berbeda kalau biasanya di video-video yang lain kan saya hanya, oh iya, kalau misalkan kita ingin buat copywriting, kita langsung ini briefnya, ini contoh copywritingnya. Tapi di video kali ini kita akan mencoba sesuatu yang berbeda, dan kalau misalkan kamu lebih suka dengan style video yang seperti ini, kamu nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kita akan membeda beberapa copy, teman-teman, yang saya temukan di adlibrary ya, yang mana kita search di adlibrary itu kafe Surabaya. Nah, ini ada beberapa contoh, teman-teman, yang sudah saya tulis di sini ya, untuk mengkhidmat waktu dan bisa menulis beberapa hal. Yang pertama kita lihat dari, ini kafe Kolabora, teman-teman, dan ini contoh iklan yang jalan. Dan kalau kita perhatikan dari copywritingnya, must visit temati kafe in Surabaya. Jadi ini contoh headline yang berupa informasi. Dan kalau kita lihat, must visit temati kafe in Surabaya. Ini kan sebenarnya juga menjelaskan posisioningnya dari kafe ini, bahwa dia itu salah satu temati kafe di Surabaya. Nah, kalau kita lihat di bagian isinya itu juga menjelaskan alasan dari headline di atas. Jadi di sini contohnya ada suasana Middle East gitu kan, untuk special moment Ramadan ini. Jadi ini videonya itu, dan saya nggak bisa putar videonya, teman-teman, karena nanti kena copyright lagi. Tapi teman-teman nanti bisa lihat, Jadi iklannya itu ini kayak ada berbagai tema-tema kafe yang ada setiap momennya. Terus setidaknya itu kamu dapat menikmati seasonal menu yang terus berganti mengikuti dekorasinya. Dan di sini juga menjelaskan nih, selain ada ini, apa, dekorasi yang terus berganti, ada juga seasonal menu, teman-teman. Dan yang terakhir, selalu yukur dengan call to action. Ya, yang kebetulan kalau ini diarahkan ke Instagram. Next, kita lihat lagi, teman-teman. Ini contoh copy dari Brief Surabaya. Yang mana kalau teman-teman lihat, ini copywritingnya menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau bahasa Inggris itu biasanya target pasarnya menengah atau menengah ke atas. Dan kalau kita lihat, teman-teman, di bagian isinya, itu dia juga menyambahkan jam buka dan alamatnya. Sehingga orang yang lihat itu bisa tahu nih, oh, kafe ini ada di sini. Jadi walaupun biasanya, kalau kita tambahkan alamat seperti ini, yang klik itu cenderung berkurang, tapi sedangnya mereka bisa tahu bahwa, oh, ya ada kafe di sini. Jadi saat mereka lewat daerah sini, mereka mungkin bisa jadi referensi atau alternatif buat mereka. Dan hashtag, hashtag ini nggak perlu sih sebenarnya teman-teman ditambahkan ya, kalau misalkan tujuannya, copywritingnya untuk iklan. Dan next yang ketiga, ini dari Maximum Cafe dan E3, yang mana kalau kita lihat, dari headlinenya sudah menggunakan scarcity ya, promo terbatas limited offer. Cuma setelah saya baca, di sini belum ada yang menjelaskan sih, di bagian ininya ya, copy-nya ya, promo apa yang terbatas, itu nggak ada. Contohnya nih, kalau misalkan promonya adalah Australian Beefstick, nah mungkin bisa dijelaskan terbatasnya apa. Misalkan satu hari hanya bisa kayak 100 menu aja yang keluar, atau terbatasnya promo ini cuma sampai tanggal berapa, nah itu bisa dijelaskan. Jadi kesannya nggak hanya scarcity aja, tapi ada penjelasan scarcity tentang apa. Dan hati-hati juga bermain scarcity, teman-teman jangan sampai, kamu sudah bilang, oh promonya hanya sampai tanggal sekian, tapi ternyata, contohnya tanggal 5 Mei, tapi 6 Mei promonya masih jalan, nah itu nanti bisa jadi pemberangkuan kita. Terus kalau kita perhatikan, isi copywritingnya juga cakep sih, menggunakan sensory word ya, jadi kalau teman-teman lihat, lebih lembut dan juicy, ini kan salah satu sensory word ya, yang sudah pernah kita bahas di video kita yang lain. Dan di sini juga ada alamat teman-teman, sama jam buka, dan hashtag itu sebenarnya nggak perlu ya, digunakan kalau misalkan tujuannya untuk beriklah. Ini beberapa copy untuk tipe kafe, teman-teman yang akan kita bedah hari ini, tapi belum selesai teman-teman, nah ini saya akan kasih contoh copywriting yang kita akan bedah hari ini untuk promosi kafe. Yang mana seperti biasa teman-teman, kita harus siapkan yang pertama target pasar, jelas, di sini saya akan buat fiktif aja ya, jadi kalau teman-teman yang di Surabaya Timur udah merasa, eh ini kafe-nya yang mana mas, nggak ada, ya ini fiktif aja. Oke, pertama, target pasannya, contohnya di sini adalah Joko dan Anita ya, dengan usia 30-60, kita akan coba sedikit berbeda, yang mana kalau teman-teman lihat contoh copy yang kita pernah buat, kebanyakan untuk millennial ya, kali ini kita ingin buat yang, yang nggak hanya millennial ya, tapi baby boomers juga ya. Penjani selanjutnya pria wanita, sudah menikah dan berkeluarga, tempat tinggalnya Surabaya, contohnya pekerja kantoran, dan ini masalahnya, ketika mengajak orang tua pergi jalan-jalan, sering berakhir dengan orang tua marah, karena kafe tersebut kurang nyaman, dan nggak ada suasana alamnya. Nah, ini jadi, salah satu pertimbangan buat mereka, untuk mencari tempat buat hangout, atau buat pergi bersama keluarga. Kenginan mereka bisa mengajak keluarga yang lansia, jalan-jalan di tempat yang nyaman, nah ini contohnya, mereka belum tahu nih, tentang kafe kita, ada public figure yang mereka idolakan, media streamer access, dan kompetennya, contohnya saya strip aja. Dan informasi yang kita mau sampaikan, contohnya di sini, nama kafe-nya adalah kafe alaminya. Jadi kalau ada kesamaan nama, mohon maaf, ya ini contoh fiktif aja. Berlokasi di Surabaya Timur, dan dekat dengan Pantai Kenjaran, dilengkapi dengan eksterior rumah kolonial, Eropa dengan interior yang modern. Oke, jadi bisa kebayangkan konsepnya seperti apa. Terus, gak hanya itu, ada banyak spot yang instagramable, view lautan dan udara yang sejuk, lahirnya di Trawas, memiliki berbagai fasilitas seperti playground, nah playground ini penting banget ya, apalagi kalau konsepnya, kita ingin targetin untuk family atau keluarga, toilet defable, drop-off lobby tanpa tangga, dan banyak fasilitas yang family friendly lainnya. Nah, terus ini pilihan makanannya beranak-rakan, dan makanan khas Indonesia. Dan contoh kopinya, di sini kita ingin menulis kopinya di Facebook ya, sama Instagram. Jadi ya, bukan berupa skrip video, yang kayak TikTok atau YouTube show. Nah, ini contoh copywritingnya teman-teman. Contohnya seperti ini, liburan lebih menyenangkan, atau enggak liburan ya, bisa diganti dengan weekend ya. Weekend lebih menyenangkan, dan menenangkan di cafe alamnya. Oke, terus di bagian selanjutnya, Halo warga Surabaya, kamu sudah tahu cafe alamnya belum? Berlokasi di Surabaya Timur, dan dekat dengan pantai kejaran, cafe alamnya bisa jadi alternatif baru, buat kamu yang bosan dengan cafe di Surabaya. Dengan berbagai macam fasilitas, spot yang instagramable, view lautan, dan udara yang sejuk, lainnya yang terawas, tak heran kalau cafe alamnya, jadi destinasi favorit, buat keluarga di Surabaya. Yuk, manfaatkan weekend, dan bangun kedekatan, bersama keluarga di cafe alamnya. Klik link di bawah untuk jajan-jajan temu. Nah, ini contoh copywritingnya, teman-teman. Kalau kita bedah, teman-teman, yang mana ini menggunakan formula idea, ya teman-teman, ya, attention, interest, detail, detail atau desire, biasanya tergantung konteksnya, sama call to action, yang terakhir, ya. Yang mana kalau kita bedah, satu-satu teman-teman, untuk headline, kita menggunakan benefit headline, sehingga pembaca langsung bisa mengetahui, atau menangkep nih, manfaat apa yang mereka akan dapatkan. Terus di bagian isi, kita jabarkan berbagai fasilitas, dan memunculkan ketertarikan mereka, teman-teman, di bagian ini ya, interest sama detail. Kalau teman-teman lihat, Halo warga Surabaya, nah ini kan udah jelas kan, spesifik banget, kalau misalkan, copy ini untuk orang Surabaya. Terus di bagian ini, kita juga jadikan, apa, kita ambil angle-angle, yang mana, jadi masalah mereka, buat kamu yang bosan, dengan cafe di Surabaya. Oke. Terus di sini, kita juga menjelaskan berbagai fasilitas, yang tentunya tetap ada kata keluarga. Oke. Di bagian action juga ada kata keluarga. Jadi, ini target pasar kita, yang sengaja kita buat copywriting, diulang-ulang, agar orang itu dapat, dapat gambaran bahwa, oh, ini cafe khusus untuk keluarga. Jadi, mereka yang mau ngajak keluarganya, ya, mereka bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Semoga kamu dapat gambaran, dan kalau misalkan kamu ada ide-ide konten yang harus dibahas, silakan drop di kolom komen. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, teman-teman, agar kamu nggak ketinggalan informasi seputar, gimana caranya, atau apa, kita akan belajar banyak hal tentang digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi lewat channel ini. Itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video yang lain.